Intro Saya lagi ada di desa Tulabolo kecamatan Suwawat Timur Gorontalo Hari ini saya lagi siap-siap nih kita mau menuju ke desa Pinogu yang jarangnya 7 jam dari sini Dan transportasi yang mau saya naikin adalah Tadaaa Ojek lengkap sama atapnya dan seluruh kebutuhan kita buat dibawa ke atas Kebutuhan sehari-hari, bahan bangunan semuanya emang cuma bisa diangkut pake ini Jadi seperti apa perjalanan saya? Super semangat nih ikuti jejak saya, jejak petualang Perjalanan kita ini bakal makan waktu yang lama banget ya om ya Prediksinya sih 5-7 jam tapi kita gak pernah tau cuaca, cuaca panas, cuaca hujan Nah inilah fungsi atap ini diciptakan Supaya kita terlindung dari matahari dan hujan Ini salah satu cara yang kreatif banget Jadi, kemon om kita mulai petualangannya Desa Pinogu yang saya tuju bukan sekega desa Lokasinya sangat terisolir Kayak gini nih kita gak pernah tau apa yang bakal dihadapin di perjalanan Makanya ojek-ojek ini setiap ke atas itu mereka wajib buat perlataan sendiri Kayak pompa, terus soft breaker cadangan, busi cadangan Supaya perjalanannya tetap bisa lanjut terus Ada pohon tumbang di tengah-tengah perjalanan kita Dan karena motor kita super besar dan tinggi Jadi mau gak mau pohon tumbang ini harus kita potong dulu Baru kita bisa lewat Untuk berada di Bari Kemudi Ojek Pinogu butuh penguasaan medan yang mumpuni Gak sampe-sampe Gak sampe-sampe Tanjakannya sama, lumayan dalam lumpurnya Butuh waktu 10 menit untuk satu motor melewati tanjakan ini Nah, karena rombongan cukup banyak Tapi menghabiskan waktu 1 jam untuk 1 tanjakan ekstrim Rantainya lepas pas nanjak Jadi butuh bantuan juga buat ngedorong ke atas Ini super licin sih saya aja yang jalan susah Apalagi yang bawa ojek dengan beban yang berat banget kayak gini Wah, baru setengahnya yang kami tempuh Perjuangan masih panjang Masih ada 15 km menunggu di depan Dan entah kejutan apa yang kami jumpai Semangat Sampailah saya di desa Pinogu Amin, dengan selamat Barang-barangnya semuanya selamat Coba bisa dilihat dari muka saya Kira-kira berapa lama perjalanan yang harus saya tempuh Dari estimasi 5 sampai 7 jam Ternyata perjalanannya jadi 12 jam Penuh perjuangan Tapi menyenangkan dan seru banget Nah ini udah sampai Udah disambut sama tuan rumah yang baik-baik Sudah ada pisang goreng di belakang saya Sekarang mau istirahat? Besok tetap ikutin hijau saya Ini hijau petualang Kita bakal ekspor